Oke, Majuah Juah, Man Banta Krina, kembali lagi di channel Delba Studios Medan. Oke, kali ini saya akan membawakan lagu Ampuk Nandangi Bulan dengan versi musik Sunda Remik. Ampuk Nandangi Bulan ini adalah karya cipta almarhum Scorpio Sembiring. Seperti ini lagunya. Lakin sedih, ku nandangi, ku amai istriku. Terima kasih telah menonton! 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 Dan lagu ini saya sudah minta izin kepada beliau, Bapak Bonses Pinem. Dan ini videonya! bagaimana menonton! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Dulu emang saya lah yang mendidik dia untuk mengikuti ke jalur seni itu. Mulai dari awal saya kasih lagu karena dia punya karakter pokal yang ya luar biasa juga pada masa itu, saya didik menjadi seorang seniman, saya kasih dulu lagu untuk dinyanyikannya, baru seterusnya mencoba-coba untuk menciptakan lagu. Sangat dekat, sangat dekat. Relatif, artinya apalagi dengan sebuah sajian hanya musikal, ya kalau dari kacamata seniman, saya selaku kutoporsasi, ya tidak akan mempermasalahkannya kenapa, itu kan sebagai mengingatkan. Tapi setidaknya kita harus mencantumkan nama pencipta tersebut. Apalagi dalam dunia seni karo ini, memang butuh uang tapi bukan uang segalanya. Jadi, apalagi hanya untuk sekedar musik itu kan sekedar untuk mengingatkan, tapi apapun ceritanya, penghargaan ya harus kita berikan kepada pencipta lagu tersebut. Jadi, masalah harga, masalah nominal, apa segala macam, itu kan relatif. Sangat relatif. Artinya, tapi bagi aku pribadi ya, bagi aku pribadi, lihat saja si merindikan lagu, si bawa lagu ku baik, dia berbentuk apapun. Jadi, ya, puji Tuhan, karena karya saya bisa diingat dan bisa dinyalikan, bahkan bisa dinikmati orang lain. Jadi, andai kata ada orang membawa lagu Al-Manggung Sekarang Sembiring, apakah ke Bapak atau siapa? Silahnya dia mengizinkan atau salah satu fee-nya nanti mau diberi kepada Bapak? Boleh, boleh, boleh. Tapi, dengan syarat seperti yang saya katakan di depan tadi bahwasannya, nama pencipta itu harus dituliskan. Setiap kita membawa lagu ataupun musik, pencipta dituliskan ya. Iya, itu salah satu bentuk penghargaan kita terhadap yang membuat lagu ini. Nah, di situ kita tidak, bahasa karunnya itu tidak mekarus, tidak menganggap sepele yang punya lagu ini. Kan, lagu ini punya rock. Jadi, saya di sini mau minta izin bawa ras musik ke musik Kampung Al-Manggung. Dan saya sudah dapat izin dari Bapak ini. Dan kiri teman-teman sampai di situ, saya minta izin sama Bapak ini. Dan Bapak ini juga salah satu seniman, Pak. Dan salah satu, kedua kursasi. Sekarang memang ada seperti lembal atau apa itu, Pak, namanya. Perkumpulan, forum. Perkumpulan, ya, forum. Forum Seniman Karo. Jadi, begitu, Pak. Oke. Thank you. Sukses. Bye. Jadi, saya ingatkan lagi, guys. Lagu video ini atau konten ini saya buat semata-mata hanya untuk hiburan, tidak kemana-mana. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Subscribe three-nya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.